Yang pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Jambi kembali melaksanakan agenda turun lapangan ke SMP Negeri 2 Kota Jambi dalam rangka memastikan persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDP dan sarana serta prasarananya. Jumat 23 Juni 2023, kegiatan agenda turun lapangan yang dilaksanakan oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi dalam memastikan persiapan sekolah dalam penerimaan siswa baru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen dan Koordinator Komisi 4 DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kawuri dan para anggota DPRD Komisi 4 lainnya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen menyampaikan bahwa penerimaan PPDP di SMP Negeri 2 Kota Jambi berjalan lancar. Akan tetapi sekolah tersebut masih memiliki kendala banjir ketika hujan deras di sekolahnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Jambi Bambang Hermanto menunturkan, sekolah tersebut masih terkendala trenase yang tidak lancar sehingga menyebabkan sering banjir ketika hujan. Dari dahulu sampai sekarang, ini masalah trenase sudah dikunjungi oleh Kepala Jambi Barat dan lihat situasi polisi. Beberapa hari ada hujan besar, di setiap hujan itu air terkenang di sini. Rupanya di sekolah SMP Negeri 2 ini ada cukupan. Lebih tinggi jalan pada lantai sekolah di air di Kepala Jambi Bambang Hermanto. Jadi itu yang luar terkenang di sini.